Saudara ratusan kucing dan anjing piaraan di Kota Madiun, Jawa Timur mengikuti vaksin rabies gratis. Vaksin gratis yang dikelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini dikelar untuk mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan. Ratusan kucing dan anjing yang mengemaskan ini mengikuti vaksin rabies gratis di Kantor Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur selasa pagi. Program vaksinasi gratis ini guna mencegah penyebaran penyakit rabies pada hewan peliharaan. Sejumlah pemilik hewan peliharaan mengaku terbantu dengan adanya vaksin rabies gratis ini sebab jika vaksin rabies dilakukan secara mandiri, pemilik hewan peliharaan harus mengeluarkan biaya cukup besar, yaitu sekitar Rp300.000 sekali suntik. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menyediakan kuota 200 vaksin rabies untuk hewan peliharaan kucing dan 50 vaksin untuk anjing. Sejak dibuka pada selasa pagi hingga siang, antusias warga begitu tinggi demi kesehatan binatang peliharaan mereka. Hari ini mau vaksin kucing, karena ada event buat vaksinasi kucing sekalian aja ke sini. Terbantu, sangat terbantu, seperti yang punya kucing sama anjing. Oke, kalau di luar itu berapa kalau misalnya mandiri? Kalau mandiri itu untuk vaksin saja bisa sampai Rp200-Rp300. Kegiatan hari ini sangat baik sekali untuk yang mempunyai anjing. Apalagi anjing kita itu ada tiga, lumayan ya untuk membantu kaum-kaum seperti ini. Ya pokoknya untuk acara ini sangat baik loh untuk yang mempunyai anjing. Ini gratis ya mbak ya? Gratis. Kekuatannya 247 dan 50 sekalian. Sampasat ini terpenuhi semua ya? Ini masih ada ya. Tampaknya ini sampai jam 12. Kekusiasan warga sendiri seperti apa untuk kesempatan vaksinasi? Kemalian tinggi ya untuk anjing. Ini menstabtapun? Dilihatkan kegiatan seperti ini? Iya, kita akan lirik. Usai vaksin rabias gratis, rencananya juga akan dilakukan program sterilisasi kucing jantan domestik sebagai langkah mengendalikan populasi kucing agar tidak menyebabkan masalah lingkungan. Tim Liputan KomposTV, Madiun, Jawa Timur